Tips mengatasi hidung tak bisa mencium bau atau anosmia Halo semuanya selamat pagi selamat siang selamat sore kali ini kita akan berbagi lagi tips kesehatan teman-teman yaitu tips untuk mengatasi namanya anosmia teman-teman teman-teman tau gak anosmia itu adalah salah satu patologi kesehatan ketika hidung kita ya hidung tidak bisa mencium bau kondisi hidung yang gak bisa mencium bau ini teman-teman ini bisa disebabkan karena sinus pertama sinus atau tumor dekat sara penciuman ataupun cedera otak bisa juga karena efek dari covid-19 teman-teman kondisi anosmia ini teman-teman memang sangat nyiksa ya buat penderita covid-19 kondisi ini bisa berlangsung selama berhari-hari hingga berbulan-bulan ini dikutip dari beberapa sumber teman-teman ini kita ketahui bahwa anosmia ini disebabkan oleh sarap yang bertugas mengirimkan sinyal dari hidung ke otak mengalami masalah kali ini kita akan berbagi tips kawan-kawan buah dan rempah untuk anosmia ini ada beberapa buah ya dan rempah yang bisa membantu mengatasi masalah penciuman berikut ini adalah buah dan rempah yang bisa mengatasi hidung tidak bisa mencium ya sangat meniksa teman-teman ya kita nggak bisa mencium ini baunya apa bahkan sampai bau kentut aja nggak bisa mencium ya teman-teman karena anosmia ini kita gunakan yang pertama teman-teman yaitu rempah nih biji jarak gambarnya seperti ini kawan-kawan biji tumbuhan jarak ini biasanya tanaman jarak ini teman-teman tahu ya jarak ini biasanya adalah tanaman liar ya biasanya banyak di hutan ataupun di kebon-kebon kita tanah kosong itu banyak tanaman ini tergolong rumah yang tinggi ya memiliki daun tunggal 7-9 dan diameternya 10-40 cm ini bijinya seperti ini biji jarak ini teman-teman bisa diekstraksi menjadi minyak bahkan bisa bahkan katanya bisa menjadi bahan bakar kawan-kawan ya biji jarak ini kalau diekstraksi dan dijadikan minyak ini mampu mengubati masalah penciuman karena mengandung namanya asam rinsinoleat yang dapat membantu melawan infeksi mengurangi pembengkakan dan peradangan di saluran hidung minyak jarak ya teman-teman ada juga yang sudah bentuknya jarak ya biji jarak tadi dijadikan minyak ya ini juga bisa untuk mengatasi anosmia karena pilek ataupun alergi cara pakenya kawan-kawan yaitu dengan minyaknya itu dihangatkan dulu lalu dioleskan pada tepi-tepi hidung saat bangun dan sebelum tidur ya teman-teman itu yang pertama kita lanjut yang kedua teman-teman yaitu namanya jahe jahe seperti ini ya kenapa jahe itu bisa menyembuhkan anosmia atau kehilangan bau ini ya ini ini karena jahe ini mengandung gingerol yang mengeluarkan aroma kuat sehingga salah satu jenis rempah ini mengatasi hidung tak bisa mencium bau cara pakenya kawan-kawan ini jahe di kupas lalu digeprek lalu diseduh dengan air panas dipanasin gitu ya selama 15 menit kemudian diminum 15 menit kita aja kawan-kawan jangan kelamaan nanti habis airnya kita lanjut yang ketiga yaitu daun min daun min ya seperti ini temen-temen ini banyak juga ditemui di kebohon-kebohon ya banyak juga daun min ini mengandung zat namanya antimikroba dan anti peradangan sehingga bisa digunakan untuk membantu mengatasi hidung tersumbat dan menyebabkan hidung yang gak bisa mencium itu bisa sembuh cara pakenya gimana yaitu daun min ini bisa langsung dicium yang kedua bisa dikonsumsi dengan direbus jadi temen-temen bisa ambil 10 sampai 15 lembar daun min dengan secangkir air lalu direbus air rebusannya disaring dan ditambahkan sesendok madu lalu diminum air rebusan daun min bisa diminum untuk melegakan pernapasan dan mengatasi hidung tak bisa mencium bau oke teman-teman itu daun min kita lanjut berikutnya yaitu jeruk lemon kenapa jeruk lemon bisa untuk mengatasi anosmia atau mencium bau karena jeruk ini mengandung vitamin C antioksidan dan zat antimikroba yang obat alami ya untuk anosmia sebagaimana jahe dan daun min teman-teman lemon ini bisa melatih penciuman bau dengan caranya bersamaan dengan jahe dan min teman-teman juga bisa mengkonsumsinya dengan perasan lemon itu diseduh dengan air hangat lalu dicambur dengan satu sendok teh nah minumlah perasan lemon itu dua kali sehari bisa membantu meredakan tenggorokan juga membantu anosmia atau kehilangan panca indranya bau indra baunya bisa sembuh kita lanjut yang kelima teman-teman bawang putih ya bawang putih ini kenapa bisa menyembuhkan karena bawang putih ini mengeluarkan bau menyengat mengandung asam risinoliat sebuah zat antiperadangan dan antibakteri dua kandungan tadi ya teman-teman antiperadangan dan antibakteri itu bisa dipakai untuk mengatasi anosmia hidung tidak bisa mencium bau cara mengatasi anosmia itu teman-teman dengan bawang putih adalah itu sambil teman-teman ambil empat atau lima siung lalu digeprek atau ditumbuk kemudian ditambahkan secangkir air mendidih itu secangkir ya itu direbus dua menit saja air rebusannya bisa diminum selagi hangat dua kali sehari untuk mengatasi anosmia oke teman-teman itu saja ada lima tips ya teman-teman bisa untuk mengatasi teman-teman kehilangan apa indra penciuman jangan takut misalnya itu kena karena apa atau mungkin covid ataupun enggak yang penting teman-teman selalu menjaga kesehatan ikuti protokol kesehatan dan coba dengan lima tips kita tadi teman-teman ya coba teman-teman bisa pakai minyak jarak atau biji jarak yang bisa teman-teman temui pakai jahe daun mint jeruk lemon ya teman-teman bisa juga tadi menggunakan bawang putih oke demikian teman-teman tips kali ini tentang lima tips cara mengatasi anosmia atau hidung yang tak bisa mencium bau kita bertemu di video-video yang lainnya teman-teman selalu jaga kesehatan selalu mati protokol kesehatan apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini teman-teman ya apalagi apa kondisi makin ini ya penyebaran dari covid-19 ini makin berbahaya juga teman-teman selalu ingat jaga kesehatan patuh protokol kesehatan jangan lupa memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan mengurangi mobilitas teman-teman dan selesai rajin-rajin cuci tangan kita bertemu di video-video berikutnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan Oke dadah sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!